Pemirsa pimpinan DPR meminta masyarakat maklum dengan kesibukan wakil rakyat mempersiapkan diri menghadapi pemilu legislatif 2019. Meski demikian, DPR tetap berharap bisa memenuhi realisasi target kinerja legislasi. Beberapa bulan jelang pemilihan legislatif, pimpinan DPR mengakui aktivitas yang berlangsung di gedung parlemen ini tidak sesibuk biasanya. Dari sisi kehadiran pun menurun di tiap rapat. Tidak saja rapat paripurna, rapat komisi pun hanya dihadiri segelintir anggota Dewan. Hal ini disinyalir berdampak pada pencapaian produk legislasi yang tidak sesuai dengan target. Padahal ada 55 rancangan undang-undang di prolegnas prioritas. Banyak anggota Dewan yang mencalonkan kembali di pemilihan legislatif 2019. Dan masih kampanye menjadi salah satu pemicu agenda-agenda di DPR lebih sepi dari biasanya. Masalah secara keseluruhan ya, partai-partai politik, fraksi-fraksi, karena banyak anggota DPR yang sekarang ini sedang menjabat, ini menjadi caleg lagi. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu lah. Saya kira pasti akan ada terjadi penurunan intensitas karena banyak kegiatan di DAPIL, kan sekaligus kampanye masalahnya itu. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Dan ini terjadi di semua partai politik gitu. Karena produk legislasi yang dihasilkan tidak sesuai target, kinerja anggota DPR pun kembali disorot publik. Tak terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menilai DPR tidak perlu digaji.